Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS untuk STMI kelas 4, kurikulum Merdeka, bidang studi, pengetahuan alam dan sosial, vol. ke-2 buku Penelitian Erlangga. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 128, yang bagian B yaitu isilah dengan jawaban yang tepat. Nah, kita mulai nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan adalah jawabannya benang sari dan putih. Nah, kemudian nomor 2, ciri-ciri yang dimiliki oleh zat atau materi adalah memiliki volume dan masa. Nomor 3, kemper yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan mengecil ukurannya. Hal ini dikarenakan perubahan wujud yang dinamakan menyumplim. Nomor 4, jenis gaya yang dimanfaatkan oleh karet adalah gaya pegas. Nomor 5, perhatikan gambar berikut itu adalah gambar rice cooker. Hal perubahan energi yang terjadi pada benda di atas, yaitu energi listrik menjadi energi panas. Kita lanjutkan nomor 6 ke halaman 129. Nomor 6, danau Toba dimanfaatkan sebagai objek titik-titik oleh penduduk sekitar. Jawabannya adalah dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nomor 7, pada peta nilau biasanya disimbolkan dengan lingkaran yang tidak sempurna yang berwarna biru. Nomor 8, perhatikan gambar berikut itu adalah gambar tari kipas. Nah, tari tradisional di atas berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 9, peternak unggas adalah contoh usaha bersorangan di bidang agraris. Nomor 10, sebagian besar peninggalan sejarah ditulis menggunakan huruf palawah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan ke bagian C, yaitu kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tumbuhan raflesia merupakan tumbuhan yang tidak memiliki daun. Bagaimana cara tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup? Jelaskan. Nah, jadi, arahnya yaitu dengan bersifat parasit, yaitu menempel pada akar atau batang tumbuhan. Inangnya, untuk mendapatkan nutrisi dan juga air. Nomor 2, tulislah macam-macam perubahan wujud. Yang disebabkan benda menerima kalor beserta contohnya. Yang pertama yaitu mencair, contohnya es yang mencair lilin yang meleleh dan coklat yang dipanaskan. Yang kedua adalah menguap, contohnya air dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. Yang ketiga yaitu menyumblim, contohnya kapur barus akan habis jika dibiarkan terus di tempat terbuka. Nomor 3, apa manfaat penggunaan energi alternatif bagi lingkungan? Nah, jawabannya yaitu energi alternatif tidak menghasilkan polusi dari hasil pembakaran, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan dan juga mampu mengurangi dampak pemanasan global. Nah, kita lanjutkan yang keempat, tulislah tiga contoh pemanfaatan kenampakan alam yang ada di sekitarmu. Yang pertama sebagai pusat permungkiman penduduk, yang kedua sebagai lahan perkebunan, dan yang ketiga sebagai objek wisata. Nah, kemudian nomor 5, mengapa kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan teman yang berbeda suku? Jelaskan. Nah, jawabannya dengan hal tersebut dapat menghindari kesalahpahaman dalam memangtai topik pembicaraan. Nah, demikian video pembahasan itu hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Nantikan video pembahasan berikutnya. Terima kasih.